Intro Media Israel Yediot Ahraunot pada Jumat 1 Maret 2024 pagi melaporkan bahwa pasukan pertahanan Israel saat ini tengah mengalami krisis di Gaza dan sangat membutuhkan bantuan sebanyak 7.000 tentara tambahan Setengah dari jumlah tersebut dibutuhkan untuk melanjutkan serangan Israel di Gaza melebihi jumlah tentara yang sudah dijadwalkan untuk direkrut pada periode mendatang Tak hanya ribuan pasukan, IDF juga meminta tambahan 7.500 posisi untuk perwira dan bintara Sementara saat ini Departemen Keuangan hanya menyetujui 2.500 posisi Jumlah-jumlah itu belum pernah terjadi sebelumnya yang berarti menandakan IDF mengalami krisis di Gaza selama hampir 150 hari perang IDF berulang kali menekankan mereka memerlukan sumber daya tertentu termasuk jumlah tentara yang jauh lebih besar Diketahui sekitar 582 tentara IDF gugur dalam pertempuran melawan Hamas Beberapa lainnya terluka secara fisik dan psikologis sehingga mereka tak dapat kembali ke kehidupan normal mereka Sejumlah besar komandan yang memimpin pasukannya seperti yang diharapkan juga gugur sehingga memerlukan pelatihan untuk penggantinya Pengerahan unit khusus dalam perang di Gaza juga akan berdampak pada kondisi tentara karena pelatihannya lebih rumit dan berlarut-larut Sebelumnya pada akhir Februari 2024 Israel mengatakan mereka membutuhkan lebih banyak bantuan militer Amerika Serikat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!